Siti Nuraini, gadis cantik berusia 19 tahun penyandang disabilitas Anak ketiga dari lima bersaudara, anak pasangan dari Muhtar dan Ibu Dida Warga Kampung Cijati, Desa Sukamaju, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Sukabumi Berharap mendapatkan bantuan kaki palsu dari dermawan Menurut Sang Ibunda, sebelumnya saat Siti duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar Siti pernah mendapatkan bantuan kaki palsu dari pemerintah Namun saat ini kaki palsu yang dimilikinya sudah tidak bisa digunakan Karena kondisinya sudah dimakan usia Keluarga berharap adanya bantuan kaki palsu yang baru dari para donatur maupun dermawan Untuk kaki palsu putrinya yang sudah tidak bisa dipergunakan Semenjak Siti Nuraini masuk sekolah SMP Itu pakai kaki palsu itu dari 4 kelas SD Sampai sekarang Mudah-mudahan berharap Ganti lagi Kenapa bu sampai nggak dilanjutin? Menurut Siti Nuraini mengatakan Sejak duduk di bangku kelas 2 SMP Dirinya putus sekolah karena kaki palsu yang dimilikinya sudah tidak bisa dipergunakan lagi Karena kedua orang tuanya tidak mampu untuk menggantinya dengan yang baru Sebab pekerjaan kedua orang tuanya tidak menetup Hanya sebagai purukuli serabutan Selain berharap mendapat bantuan kaki palsu yang baru Siti juga memiliki keinginan bisa mendapatkan beasiswa Agar bisa melanjutkan sekolah kembali Semoga kaki palsunya semakin dipercepat Karena ya bisa dibilang sekolah pun putus karena keadaan Udah berapa tahun ya Pokoknya dari kelas 4 baru pas dapet itu kelas 4 Jadi sekarang belum ganti Selain mendapatkan kaki palsu juga saya Pokoknya saya ingin memiliki kelas 4 Dari Kejamatan Cibitung, Kabupaten Sukabumi, Indra Sopyan melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!